Pendidikan kakak S1 atau S2? Enak aja aku dibilang S1 atau S2. 12 tahun aku duduk di bangku sekolah, kalian bilang S2? Pendidikan saya S3. SD, SMP, SMA. Pendidikan tinggi tidak menjamin kesuksesan, tapi pendidikan tinggi membuatmu lebih mudah untuk sukses. Pendidikan di bangku sekolah mengajarkanmu takut salah, tapi ilmu sukses mengajarkanmu berani salah dan berani gagal. Dan orang yang sukses adalah orang yang berani gagal, tetapi orang yang gagal adalah orang yang takut gagal, takut mencoba, sehingga tak berani untuk memulai. Percuma S1 atau S2, tapi ujung-ujungnya bekerja di perusahaan orang. Lila, sini dulu. Rugi nggak kamu S1 bekerja di perusahaan saya? Siap tidak Ibu, karena semakin besar omset ada di perusahaan ini, maka akan semakin besar jual gaji yang saya dapatkan. Pendidikan tinggi memang tidak menjamin kesuksesan, tapi jika kamu berkualitas, maka perusahaan akan memberikan yang lebih untukmu. Ilmu yang tepat berada di perusahaan yang tepat, itu akan menjadi keberkahan untukmu. Oke? Teman-teman di TikTok pada kesal sama kalian. Kalian kerja tidak becus. Balas cat 5 ribu saja dalam sehari tidak mampu. Kalian kerja ngapain aja? Mereka semua mau kalian dipecat. Siapa yang mau dipecat? Angkat tangan. Yang mau naik gaji siapa? Jadilah pimpinan yang bijak. Salah mengambil keputusan bukan cuma menyakiti hati mereka, tapi menyakiti orang tua mereka. Oke guys, sekarang kita akan memasuki kantor. Seperti apakah kantor kita? Halo guys, senang gak omset naik? Senang! Kenapa kau bisa senang? Gaji naik! Gaji naik! Tunggu, tunggu, tunggu sebentar. Stok kita kan lagi kosong. Kok bisa gaji naik? Oh ya, gak apa-apa. Yang betul, gaji tetap naik! Yeay! Semangat terus! Semangat! Yeay! Sekarang kalian semua boleh pulang! Yeay! Jadi seperti itu keseruan kita guys. Jangan tegang-tegang ya kan? Yeay!